. Laga penuh drama tersaji tatkala Jakarta BIN dan Jakarta Pop Sifo Polwan bersuah, pada hari terakhir putaran kedua final for Proliga 2024. Jakarta BIN berjumpa Pop Sifo Polwan pada laga terakhir final for Proliga 2024 kategori Putri di Gorjati Diri, Semarang, Minggu, 14 Juli 2024. Persaingan ketat hingga 5 set tersaji sebelum akhirnya Pop Sifo Polwan mengalahkan Jakarta BIN dengan skor 3-2, 25, 20, 17, 25, 25, 27, 25, 16, 20, 18. Jakarta BIN membuka angka lebih dulu pada set pertama melalui monster blok dari Karabajema yang sukses membendung serangan Irina Voronkova. Meski demikian, Pop Sifo Polwan mengambil alih momentum dengan mendapatkan 3 poin beruntun sebelum terhenti karena serve error Dian Pratiwi. Tim besutan Gerardo Daglio tersebut mendapatkan peluang lagi setelah Regina Fitrian Utami menorehkan servis Aceh secara back-to-back. Melalui skema yang diawali dari servis Megawati Hangestri Pertiwi, Jakarta BIN kembali unggul satu angka atas Pop Sifo Polwan melakukan technical timeout. Menghasilkan 2 poin beruntun, skema servis dari Megawati akhirnya gagal setelah pukulannya tidak akurat dengan bola meluncur keluar lapangan. Meski demikian, pemain berjuluk Megatron tersebut memberikan kontribusi satu angka melalui spike kerasnya yang lewati Voronkova. Tak berselang lama, Jakarta BIN kembali kehilangan satu angka menyusul kesalahpahaman dari Megawati dan Arneta untuk mengembalikan serangan. Pop Sifo Polwan sempat menjauh saat skema servis dari Irina Voronkova menghasilkan 1 Aceh dan 2 angka beruntun. Error masih mewarnai para pemain Jakarta BIN termasuk Kaniacar Caces yang membuat Pop Sifo Polwan mendekati set point. Sempat tertahan satu kali oleh blok dari Bajema, Pop Sifo Polwan merebut set pertama melalui smash keras dari Arsela Nuari Purnama. Pop Sifo Polwan kembali dominan saat mengawali set kedua di mana mereka mampu meraih dua angka beruntun untuk unggul atas tim besutan Danai Sriwacara Mamakul itu. Tak ingin diam, Jakarta BIN mulai bergerak dan menghasilkan 4 poin beruntun saat Megawati melancarkan spike kerasnya. Jakarta BIN semakin menjauh setelah mereka mampu melakukan bloking sempurna terhadap serangan mematikan dua pemain Pop Sifo Polwan Voronkova dan Madison Kingdon. Pelacing serangan yang akurat dari Megawati menghadirkan set point bagi Jakarta BIN sebelum dituntaskan dengan sempurna oleh Car Caces untuk menutup set kedua. Pertandingan pada set ketiga semakin panas di mana kedua tim tersebut saling bergantian mencetak angka untuk menyamakan kedudukan. Spike keras dari Megawati menjadi pembeda untuk membawa Jakarta BIN mulai berjarak dengan Pop Sifo Polwan. Upaya Pop Sifo Polwan melalui Voronkova dan Madison membuat kedudukan imbang lagi akan tetapi, Karabajema menghancurkan momentum tersebut dengan jarak dua angka. Peran Megawati kembali terlihat saat dia menghasilkan blok poin untuk memperpanjang perjuangan BIN dalam memberikan perlawanan kepada Pop Sifo. Melalui serangannya, Megawati membuat Jakarta BIN berbalik mendapatkan set point pertama mereka usai mampu mengejar Pop Sifo Polwan. Sempat satu kali kecolongan, Megawati membuat BIN berada di atas angin sebelum car-ca-ces melalui pelacing apiknya menutup perlawanan Pop Sifo di set ketiga. Laga set keempat, Pop Sifo Polwan mengawali persaingan dengan agresif melalui kombinasi serangan dari Voronkova, Arsela, dan Madison. BIN sempat mendekat untuk memangkas ketertinggalan dari Pop Sifo akan tetapi kesalahan dari Megawati membuat situasi belum membaik. Pop Sifo Polwan menjauh lagi dengan Marine dua poin setelah Irina Voronkova mencatatkan servis AC. Upaya yang gagal dari Megawati membuat para pemain BIN tampak frustrasi, Pop Sifo Polwan semakin berada di atas angin dengan keunggulan lima poin. Berbagai kesalahan terus ditunjukkan Megawati dan kolega hingga mereka harus menyerah setelah serangan Madison gagal di blok dengan baik, Pop Sifo Polwan menang di set keempat. Menginjak set kelima, Pop Sifo Polwan langsung menunjukkan tekanan terbaiknya melalui Voronkova sebelum BIN menorehkan poin pertama dari spike keras car-ca-ces. BIN perlahan mengejar melalui QUIK dari sang kapten tim Wilda Siti Nurfadila Sugandi yang membuat kedudukan kembali imbang. Kontribusi Wilda dari QUIK lalu spike lurus dan kencang dari Megawati membawa BIN menjauh dengan Marine tiga angka dari Pop Sifo Polwan. Smash keras dari Megawati membawa satu angka penting bagi BIN yang sempat lengah karena tekanan dari Pop Sifo Polwan melalui Madison Kingdom. Penampilan Megawati benar-benar menunjukkan grafik peningkatan melalui spike hingga blocking-nya yang mampu menghadirkan satu angka demi satu angka untuk BIN. Pop Sifo Polwan meraih set point pertama mereka sebelum gempuran Karabajema membuat laga harus dituntaskan melalui DOC. Pertandingan set ketiga terhenti untuk kemenangan Pop Sifo Polwan dengan skor 20-18. Final 4 Proliga 2024 putaran kedua digelar di Gorjati Diri. Semarang mulai 11 hingga 14 Juli 2024. Enam pertandingan sementara sudah tersaji dalam dua hari final 4 Proliga 2024 putaran kedua. Kelasemen top scorer final 4 Proliga 2024 berubah pada Jumat, 12 Juli 2024. Paling menjadi sorotan adalah pemain lokal Voli Putri yang ikut bersaing di papan top scorer final 4 Proliga 2024. Pemain lokal yang terbanyak mencetak point tentu saja dari Jakarta BIN, yakni Megawati Hangestri Pertiwi. Meski kalah di laga terakhir final 4 Proliga 2024 putaran kedua, Megawati Hangestri Pertiwi mampu mengoleksi 77 point. Selain itu, pebola Voli Putri Tanah Air yang ikutan alias baru meramaikan klasemen top scorer final 4 Proliga 2024 dengan kemunculan Junaida Santi. Junaida Santi mendapatkan kesempatan unjuk gigi bersama Jakarta Pertamina Enduro sejak laga ketiga babak final 4. Santi dipercaya oleh pelatih Eko Waluyo untuk menggantikan pemain asing, Ivana Vanjak, yang harus berkutat dengan cedera. Terkini, pemain yang baru akan berulang tahun ke-17 pada 12 Agustus nanti itu, menjadi tulang punggung Pertamina dalam pertandingan kontra Jakarta Popsi Fopo 1. Dalam pertandingan pada Jumat, 12 Juli 2024, di Gorjati Diri, Semarang, Jawa Tengah, Santi mencetak point terbanyak bagi Pertamina dengan catatan 18 angka. Rinciannya, Santi mencetak 17 poin attack, rasio sukses 60,7 persen, dan satu servis Aceh. Kendati dapat memberikan perlawanan sengit, Santi dan Pertamina harus kalah dari Popsi Fopo dengan skor 0, 3, 31, 33, 16, 25, 20, 25. Terlepas dari hasil akhir yang belum sesuai harapan, penampilan pemain yang baru saja menjalani debut dengan tim Nas Putri di AVC Challenge Cup itu mendapatkan apresiasi dari pelatihnya. Dalam empat penampilannya di babak final 4, Santi telah mencetak 55 poin. Santi menyamai catatan kompatriotnya, Nurlayli Kusumah di Ningrat, yang memperkuat Jakarta Electric PLN. Keduanya berbagi posisi ke-10 dalam kelas men top skor. Selain Santi dan Nurlayli, dua pemain Indonesia lain mengisi posisi 10 besar yaitu Arselan Waripurnama, Popsi Fopo, 60 poin, dan Megawati Hangestri Pertili, Jakarta Bin, 77 poin. Kelas men top skor putri dikuasai oleh dua pemain asing dari Popsi Fopo yaitu Madison Kingdon Richel dan Irina Voronkova, masing-masing dengan 125 dan 121 poin. Kelas men top skor final for Roliga 2024, Putri, Jumat, 12 Juli 2024. Satu, Madison Kingdon Richel, Jakarta Popsi Fopo 1, 125 poin. Dua, Irina Voronkova, Jakarta Popsi Fopo 1, 121 poin. Tiga, Marina Markova, Jakarta Electric PLN, 119 poin. Empat, Polina Shemanova, Jakarta Pertamina Enduro, 95 poin. Lima, Karabajema, Jakarta Bin, 92 poin. Enam, Megawati Hangestri Pertiwi, Jakarta Bin, 77 poin. Enam, Katrina Zitkova, Jakarta Electric PLN, 77 poin. Delapan, Kenya Carcaches, Jakarta Bin, 61 poin. Sembilan, Arselan Waripurnama, Jakarta Popsi Fopo 1, 60 poin. Sepuluh, Nurlaili Kusumah Diningrat, Jakarta Electric PLN, 55 poin. Sepuluh, Junaida Santi, Jakarta Pertamina Enduro, 55 poin.